bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara setting email di mikrotik email gmail di mikrotik yang dimana email gmail sendiri terkadang jika kita secara langsung meng-set gmail kita di mikrotik itu akan tidak bisa terkirim, settingnya kita pasti gagal dan salah bagaimana, disini pertama-tama saya sudah membuka gmailnya, kita setting di pihak gmail, lalu kedua kita setting di bagian mikrotiknya di winboxnya yang pertama kita buka gmailnya gmail kita, sebagai uji coba lalu kita masuk ke tab sini, di pojok kanan lalu kita masuk ke manager account disini ada menu security kita klik lalu kita harus menge-enable namanya last secure app access yang dimana sebenarnya untuk menu ini tidak diizinkan kita bisa melihat your account is vulnerable because you're a low app and device jadi kita tidak menggunakan keamanan autentikasi kedua dari pihak gmailnya karena jika kita ini kita off kan jika kita login menggunakan email kita di mikrotik itu tidak akan bisa dengan email kita yang kita buat dia harus regenerate random password dari si jimbalnya langsung nah, jika kita menghidupkan ini kita bisa menggunakan password kita langsung oke, langsung saja disini saya akan buka winboxnya kita masuk ke menu tools ke menu tools lalu email disini sudah saya isi sebelumnya saya akan jelaskan untuk server sendiri kita bagaimana mencari IPnya untuk mencari IP server ini kita bisa ketikan di cmd kita ketik cari cmd kita ketikan ping smtp.gmail.com kita bisa ketikan ini lalu kita salin IP ini lalu kita pastikan disini untuk portnya sendiri menggunakan port 587 dan keamanan TLS nya kita enable kita yes lalu disini saya akan menggunakan email saya pribadi untuk mengirim dan menerima disini masukkan untuk sebagai percobaan masukkan email saya pribadi saya memasukkan email saya pribadi untuk mengirim dan menerima lalu kita masukkan password kita password email kita ya oke setelah semua sudah terisi kita klik apply lalu kita klik send email disini kita perlu memasukkan adres adres itu adalah server alamat server nya kita copy kan adres ini lalu untuk port sendiri masukkan 587 untuk user adalah email pengirim disini saya akan menggunakan email saya sendiri untuk mengirim dan menerima untuk password password email kita masukkan centang menu TLS security nya inskripsi dari sertifikat lalu disini kita klik to untuk siapa yang dikirim disini saya akan mengirim dengan email saya sendiri lalu from nya from siapa disini saya akan mengirim ke email saya sendiri masukkan subjeknya jadi langkah awal sebelum kita membuat settingan backup otomatis di gmail eh di mikrotik kita harus setting email setting dulu disini untuk setting server SMTP nya port nya keamanan security inskripsi nya lalu password nya itu harus kita setting jika di langkah ini kita tidak bisa atau gagal kita tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya oke disini kita coba klik send email oke sekarang saya akan buka gmail saya apakah email sudah terkirim kita klik ok disini kita bisa melihat email sudah masuk mikrotik mikrotik sudah berjalan untuk koneksi email di mikrotik sudah berjalan tinggal langkah selanjutnya kita membuat backup membuat schedule membuat file backup nya membuat schedule nya untuk berapa harinya nah tinggal hanya itu aja demikian video dari saya semoga bermanfaat untuk cara setting email di mikrotik cukup mudah demikian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati